Rencana Amerika Serikat untuk menempatkan sistem terminal High Altitude Area Defense TAT di Rumania mendapat perhatian dari Rusia. Moskow mempertanyakan kepentingan penempatan sistem canggih tersebut di dekat wilayahnya. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grusko mengatakan bahwa Moskow sedang memantau penyebaran sistem TAT tersebut. Kami memperhatikan ini dengan seksama. Ada pepatah Rusia yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih lama dari sementara. Ada pertanyaan tentang digunakan untuk apa sistem TAT dan apa arti modernisasi fasilitas di Rumania. Kata Grusko kepada wartawan sebagaimana dikutip seputni, Sabtu 13 April 2019. Grusko menambahkan bahwa Moskow memandang negatif peningkatan aktivitas NATO di wilayah Laut Hitam yang menghambat stabilitas di wilayah ini. Wakil Menteri Luar Negeri mencatat bahwa Moskow yakin bahwa keamanan di Laut Hitam harus dipastikan terutama melalui kerjasama negara-negara di kawasan itu. Komando Eropa Amerika dalam siaran PER pada tanggal 11 April mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengerahkan TAT di Rumania musim panas ini untuk mendukung NATO. Pengiriman ini bersifat sementara karena sistem pertahanan Aegis berbasis darat yang ada di negara tersebut sedang dalam perbaikan. TAT adalah sistem pertahanan anti rudal balistik yang mencegat rudal balistik selama penerbangan tengah atau akhir, baik di dalam maupun di luar atmosfer bumi.